Halo semuanya, aku Rahayut Yes dari Sofya yamaiko Hari ini aku akan membawakan part 2 dari Paranormal Experience Kalau kalian yang belum nonton Paranormal Experience yang pertama, tonton ya baru nonton yang kedua ini Dan seperti kemarin-marin, aku mengajak dua sahabat aku yaitu Adele Dan Dana Paranormal Experience kali ini mungkin kita bakal bikin singkat, padat, dan jelas Karena kemarin ada yang bilang kalau kita terlalu banyak embel-embel Jadi kita akan berusaha untuk menceritakan singkat, padat, dan jelas So, dimulai Cerita pertama adalah cerita dari aku Saat itu adalah tanggal 14 Januari 2017 Masih inget banget dan masih baru banget Saat itu ada acara di kantor mamah aku Malam-malam sih Dan acaranya tuh di kantor lama Karena kantor mamah aku tuh ada yang baru dan ada yang lama Jadi itu acaranya di kantor lama Di kantor lama itu Ya, bangunannya lumayan serem lah ya Yang namanya juga udah lama banget, jadinya lumayan serem Saat aku parkir, di depan itu ada ruangan Dan itu gelap banget Pas aku lagi main HP Aku kan kayak ngeliat dikit-dikit gitu ke depan Jadi tiba-tiba Di depan itu, di ruangan itu yang gelap itu Tiba-tiba jalan kayak bayangan gitu Warna hitam Dan aku gak tau itu apa, tapi kayak orang sih Jadi aku nanya sama mamah aku Wah, di sana itu tempatnya orang ngejaga ya Untuk lembur-lembur kayak gitu Dan mamah aku bilang Enggak Yang lembur dan yang jaga itu ada di depan Bukan di deket tempat parkir itu Saat itu aku langsung kayak merinding entah kenapa Karena aku tuh kayak ngeliat dengan sendirinya Dan itu tuh kayak deg-degan banget rasanya Setelah itu temen-temen aku kan udah datang nih Dan pas itu kita langsung mau keluar aja dari mobil Gara-gara mamah aku udah ada temennya kan Pas aku mau keluar dari mobil Mau buka pintu Pintunya itu kayak udah nabrak tiang atau batu atau apa gitu Pokoknya suaranya tuh kayak nabrak gitu Aku kira mamah aku tuh parkirnya tuh salah gitu Aku bilang sama mamah aku Mah, mundurin mobilnya Karena ini parkirnya gak bener deh kayaknya Aku gak bisa keluar kayak gitu aku bilang Dan pas aku buka lagi sekali Bisa Tapi dengan jelas ya Dengan jelas banget Saat itu pintu itu kayak udah nabrak sesuatu Dan disana tuh kosong Oh my god Berbicu Belas dendam Belas dendam Belas dendam Cerita kedua adalah Senin 16 Januari 2017 Masih inget banget karena masih baru-baru banget Cerita ini masih hangat Saat itu Aku kan baru Nyampe di sekolah Dan Biasanya sih ya ada temen aku Linda sama Daniel yang duluan nyampe Tapi entah kenapa aku tiba-tiba nyampe duluan Dan lebih pagi gitu Terus di denget kelas aku itu tuh Baru dipasang genteng gitu Karena kayak ada mau bikin kayak Perpustakaan literasi gitu Dan jadinya kan gelap banget kan Gara-gara udah dipasang genteng Jadinya aku ya masuk aja gitu ke kelas Tapi kan kelasnya tuh Lampunya tuh mati Dan aku gak berani banget Karena kelas itu ya you know lah ya Dan ya aku nunggu aja gitu Di deket sana di Levisika Ke sananya gitu yang tempat terang Terus pas aku di Levisika Di depan Levisika Aku tuh kayak nyender dan ngeliat ke Apa ya Di ventilasi di atas pintu kelas aku Itu tuh terang banget Kayak udah lampunya tuh udah nyala Gara-gara udah ngeliat dia terang Ventilasinya aku langsung ke kelas gitu kan Dan Saat aku buka pintu kelas itu Itu tuh gelap Padahal dengan sangat-sangat jelas Aku ngeliat di ventilasi itu tuh Terang banget Terang banget di ventilasinya itu Dan ya aku bingung aja gitu Tiba-tiba gelap Terang Terus gelap lagi Dan ya Karena memang entah kenapa Itu memang kelas ya Lumayan serem juga sih ya So jadi itu cerita aku Lanjut ke Adel Ceritanya kan gini Masih di kamar atas gitu lah Kan ada kamarku Kamar kakakku yang dulu Sama gudang sama WC satu Kan WCnya belum jadi Terus gudangnya udah Ya biasa lah Nggak ada lampu gitu Terus dua kamar itu kan aku Nggak pernah pakai lagi Menjaga gara-gara Menonton para normal yang pertama Pasti tahu Nah Ada Dhani pernah aku ke atas Ngambil baju gitu kan Lemari aku ada dua Di bawah satu sama di atas satu Biasanya yang baju-baju sekolah Di lemari atas kan Bisa aku ke atas Dan aku nih Terus aku ngeliat Kayak orang tidur gitu Di kamar bekas kakakku tuh Nah Pintunya tuh agak kebuka Dikit gitu Nah ada Dhani aku liat Kayak kaki gitu dua Sama pakai selimut gitu Dah itu aja Siapa yang tidur tuh ya Masa ada tamu gitu kan Eh tapi nggak mungkin Kalau ada tamu kan Pasti aku tahu kan Habis tuh Turun dari ya Nanya ke mama Mah Siapa yang tidur di atas tuh Tidur Tidur di atas Iya Di kamarnya Kak Wawan dulu gitu kan Ah nggak ada deh Masa nggak ada Nggak ada tamu datang Nggak ada Dia bilang kan Terus Kaki siapa itu mah Dia bilang gitu Yang mana yang tidur di atas Kaki siapa itu ayo Nah ditakut-takutin Nah ya sama ibuku kan Kaki siapa itu Iya betul lah Kaki siapa itu Jelas-jelas kaki lagi tidur Nah kakinya orang Yang ada di situ kali Gitu dia bilang Terus ada Ada nih Entah itu sore Atau subuh Atau pagi Nggak tahu lupa Nah Mau naik ke atas juga nih Ngambil baju sekolah Habis itu Aku buka lagi pintu Sedikit Nah ada dan yang aku lihat Bayangan hitam gitu Lagi duduk Duduk gini Cowok Tapi anehnya itu cowok Bukan cewek Biasanya kan cewek gitu kan Aku ngeliatnya tuh kayak Sekilas gitu Jalan gitu kan Apa tadi itu Balik sini Kayaknya ada yang saya lihat deh Cowok gini Pas takut selesai Turun 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 Awas ntar ke Pleset Kemudian Pernah aku ke Pleset Dari tangga tuh Jatuh gitu Guling-guling Iya Allah 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 Terus 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 Sudah selesai aku Dan Orang yang ketiga Cerita adalah Si ini Yang baru pakai kacamata Jadi gini ceritanya Kan banyak sih yang bilang Jadi kan rumah saya tuh Di sampingnya itu rumah kosong Terus di belakang gitu Juga rumah kosong Itu tuh udah lama banget Nggak ditempatin Nah banyak yang bilang Dua rumah itu Dia angker gitu Nah pas Pernah nih Saya kebangun gitu Tiba-tiba Jam 2 Padahal saya tidurnya jam 12 Kerjain tugas Terus Pas bangunnya tuh Awalnya nggak ada apa-apa Saya mau matiin lampu Pas matiin lampu Terus kayak ada suara orang nangis Siapa coba yang nggak takut Tenger suara kayak gitu Tengah malam Terus Mau turun Tapi nggak berani Soalnya kan semua udah mati lampu gitu Nah terus akhirnya Saya cuma tidur Terus Selimut itu Saya nutupin semuanya Terus Apa suara itu Dia nggak berhenti-berhenti Sekitar 10 menitan Siapa coba yang nggak gemeteran Saya cuma Nggak gemeteran kayak gitu Terus Nggak bisa tidur Terus akhirnya pas suara itu Udah berhenti Baru saya bisa tidur Gimana lasingnya Bayangin kamu tidur di Kayaknya tidur di atas Sendiri Terus Apa namanya Itu gelap sekali Jendela kan saya buka Nah itu udah Terus Kayak suara Orang nangis tuh Dari luar jendela Itu Udah Itu aja Dan Dan sekarang Kayaknya lagi Stock horornya lagi habis Karena kemarin udah diceritain Pas Parah normal experience yang pertama Karena memang dia Kebanyakan nih ya Anaknya ini tuh Ngeliat-ngeliatnya tuh Pas kelas 10 Kebanyakan Kelas 10 Tidak kelas 11 Itu tuh paling banyak aja Jadi kelas 12 ini udah jarang Dia lumayan So Segitu aja Cerita dari kita Dan Maaf banget Ada suara-suara kayak apa Air-air gitu Karena di Belakang kita tuh Lagi hujan Dan Bagi kalian yang udah nonton Parah normal experience yang pertama Makasih banget yang udah pada nonton So Semoga kalian suka Parah normal experience yang kedua ini Dan Lebih serem dari yang pertama Karena Cerita aku tadi tuh Masih hangat-hangatnya Karena itu tuh Baru-baru terjadi Masih hot Masih hot Terus Ya Hot Sekian dari kami Aku Rahyut ya Kwadel Dana Pamit dulu ya See you next video Bye Edit saya Saya bawa laptop ini Melayang kayak gini Hei Hari ini aku Maaf Maaf Hei I Hei 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 Terima kasih telah menonton!